Selamat sore Cemaat Tuhan, Shalom, bersyukur kita boleh berkumpul kembali untuk berkibadah kepada Tuhan. Karena itu mari kita mau siapkan hati kita, kita mau datang dalam doa. Bapak di surga terima kasih, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau besar dan mulia dan namamu layak kami puji dan kami tinggikan. Karena itu sore hari ini bersama-sama Tuhan, kami umatmu mau meninggikan nama Tuhan di atas segalanya. Biar kau disukakan dengan pujian dan sorak-sorai kami dan anugerahmu lebih lagi melimpah atas hidup kami. Menjadikan kami orang-orang yang semakin berkenan di hadapanmu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Mari tinggikan satu nama yang besar, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, hebat, raja berkesan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, hebat, raja berkesan. Kami bawa pujian, nyanyi yang kebenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, suara kang kebenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Sungguh namamu besar, dan layak kami puji Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Kau ajaib, hebat, raja berkesan. Kami bawa pujian, nyanyi yang kebenangan. Masuki depanku, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan. Tangan kami terangkan, solatkan kebenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kau ajaib, kami bawa puji Tuhan. Kau ajaib, kami bawa puji Tuhan. Nyanyi yang kebenangan. Masuki depanku, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan. Tangan kami terangkan, solatkan kebenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Segala puji, hormat, dan kuasa bagi Raja yang maha besar. Kau ajaib, kami bawa puji Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyi yang kebenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, solatkan kebenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa, ambil bawa pujian, nyanyi yang kebenangkan Masuk di depanmu, hati kami bersuka Tangan kami terangkan, sorangkan kebenangkan Terpujilah namamu Yesus Raja Sekarang Raja Katakan, oh Yesus Raja Haleluya, kami mau bersorang lebih lagi bagi Tuhan yang hidup Amin Bersorang, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, kau Raja pemenang Bersorang, menyuruhkan Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, kau Raja pemenang Bersorang, menyuruhkan Yesus Kaulah Tuhan, kau Raja pemenangkan Agung, agung, agung dan berkasa Amin Medan dan berkasa Medan dan berkasa Siapa namanya? Yesus, oh Yesus Tuhan Yesus Tuhan, tempat perlindungan, ku pertahanan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Kalau kami hari ini boleh ada semua karena anugerah Tuhan Bukan kuat dan gagah kami Namun karena rohmu Karena cintamu yang besar Karena itu biar hidup kami semakin berkenan di hadapan mulia Tuhan Lebih dan lebih lagi menyenangkan hatimu Sebab anugerahmu lebih dari cukup bagitamu Semakanlah anugerahmu Hari ini ada Hari ini ada Bukan karena kuatku Namun karena rohmu Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk mengenai kehendaknya Di hidupku Di hidupku Mengiring Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin anugerahnya mampu Jadikanku Jadikanku Hamba yang berkenan selalu Selalu Oh 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 Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Kulepas semua hal ku untuk mengenal kehendaknya di hidupku Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Kuyakin bantukannya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu Oh Tuhan Anugerahmu cukup bagiku Anugerahmu kuatanku Mampukanku jadi hamba-Mu yang berkenan selalu Anugerahmu Tuhan Lebih dari cukup bagiku Oh Tuhan Mengikut-Mu Mengikut-Mu Oh Tuhan 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur Ya kami bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ku bawa hatiku, penyembahanku Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah Ku bawa hatiku, penyembahanku Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah Ku mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hal ku hidup Mengenai kehendaknya Mengenai kehendaknya Ku hidupku Mengenai kehendak Yesus Mengenai kehendaknya Mengenai kehendaknya Mengenai kehendaknya Di hidupku Mengenai kehendaknya Mengenai kehendaknya Mengenai kehendaknya Hamba yang berkenal Mengenai kehendaknya Mengenai kehendaknya Supaya kami boleh Tuhan Benar-benar Menjaga namamu Karena itu yang utama Beri kami roh Untuk benar-benar menjaga nama Tuhan Di atas segala-galanya Terima kasih Terima kasih Engkau hadir Baik di ruangan ini Maupun di tempat-tempat Anak-anakmu mendengarkan Firmanmu ini Tuhan Hadiratmu Nyatakan Tuhan Dengan rohmu yang hadir Karena firmanmu disampaikan Terima kasih Terima kasih Urapi kami sekalian Dan juga hambamu ini Dalam namamu Tuhan Jesus Kami panjatkan doa kami Haleluya Semua yang percaya Berkata bersama Amin Shalom Teman-teman sekalian Dalam Kristus Kita memulai Serial yang baru Dari pendalaman Alkitab Yaitu mengenai rapture Ya Jadi seri rapture Ini termasuk Eskatologi Kata-eskat Kata itu Adia Perkara-perkara Akhir Jadi Eskatologi Berarti Doktrin Perkara-perkara Akhir Salah satunya Misalnya Kematian Itu Adia Seguh kita akan Akhir hidup kita Mati Tapi Ada yang lebih penting Yaitu Kedatangan Tuhan Ya Jadi Hari-hari Depan kita ini Menentukan Karena Sifatnya itu Kekal Nah Sekarang Pertanyaannya Sungguh Mengapa Perlu Mempelajari Eskatologi Khususnya Tentang rapture Rapture Adia Pengangkatan Ya Karena Eskatologi Ini Dasar Doktrin Yang Sehat Bagi Gereja Tuhan Mengapa Karena Doktrin Ini Mempengaruhi Alam pikiran Kita Sehingga Mengubah Perilaku Atau Khususnya Etika Orang Percaya Kalau kita Mempelajari Etika Maka Berarti Sudara Mesti tahu Apa Akhirnya Kalau Tahu Akhirnya Orang akan Menjaga Hidupnya Khususnya Bagi mereka Sembrono Dalam Menggunakan Waktu Nah ini Penekanannya Ya Jadi Banyak orang Ini Apalagi Dengan Adanya Gadget Maka Seringkali Disita Waktu Kita Tidak Belajar Malah Belajar Dari Cerita-cerita Yang Belum Tentu Benar Ya Jadi Kenapa Kita Mempelajari Doktrin Karena Supaya Jangan Sembrono Menggunakan Waktu Waktu Yang Sangat Mahal Dan Waktu Untuk Mempersiapkan Hidup Yang Benar Dan Kudus Jadi Waktu Ini Harus digunakan Dengan baik Dan Ini Baru Kita Hati-hati Menggunakan Waktu Kalau Kita Mengerti Kedepan Akan Terjadi Apa Kita Memberitahu Kedepan Ada Masa Sengsara Yang Besar Dan Khususnya Yang Lebih Hebat Lagi Penghakiman Penghakiman Dari Allah Yang Punya Resiko Hukuman Kekal Atau Sukacita yang Kekal Jadi Ada hal Yang Kekal Yang kita Hadapi Karena itu Kalau kita Enggak hati-hati Menggunakan Waktu kita Untuk Persiapan Maka Setelah Mati Kita Habislah Enggak Ada Kesempatan Lagi Memang Ada Doktrin yang Mengatakan Masih ada Kesempatan Lagi Yaitu Kita bisa Hidup Lagi Inkarnasi Nah Alkitab Tidak Mengajar Inkarnasi Karena Sudah Ditetapkan Manusia Mati Sekali Saja Setelah Itu datang Penghakiman Itu Alkitab Ya Nah Jadi Tujuan Pelajaran Pendalaman Alkitab Kali Ini Adalah Supaya Sudara Juga bisa Mengerti Doktrin Eskatologi Atau Doktrin Pengajaran Tentang Perkara-perkara Akhir Yang sangat penting Supaya Tidak Disesatkan 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 Oleh apa? Tradisi Dongeng Mitos Orang-orang Yunani Itu banyak Mitosnya Kepercayaan-kepercayaan Yang membuat Tindakan-tindakan Bodoh Waktu Penguburan Waktu Orang mati Bagaimana Ya Lalu Macam-macam Hal yang bertentangan Dengan Alkitab Selain itu Kita mesti Mengerti Supaya Jangan sampai Kalau ada Ejekan-ejekan Mana Tuhan datang Mana? Dari dulu Ceritanya Tuhan datang Ya Dan kita mulai Mengalami Ejekan Atau Kata yang sekarang dipakai Perundungan Bullying Ya Membuli Ya Dan Kalau kita Enggak kuat Karena kita Kumpulnya dengan Orang-orang yang suka Membuli Kita bisa goncang Iman kita Dan itu Akan merusak Tujuan hidup Untuk benar Dan Mulia Jadi Saat penting Harapan saya Sebagai pengajar Terhadap Anda yang mendengarkan Yaitu Supaya Saudara itu Tahu Dengan benar Tahu Doktrin Perkara Akhir Yang Alkitab Biah Ya Saya tidak akan Menyimpang dari Alkitab Saya tidak mau pakai Kadang-kadang Orang pakai Astronomi Ya Untuk Suku Mempengaruhi Tahun 80-an Suku Banyak orang Wah Tuhan Mau datang Kenapa Suku Karena Ini Planet-planet Pada satu garis Wah Waktu itu Suku orang ribut Saya masih tahu Juga ingat Tahun 1992 Orang ribut Di Korea Juga ribut Suku Karena Ada planet-planet Dan sebagainya Bahkan Seorang pendeta besar Berkata Suku Bahwa Paspornya Paspornya Ini Masih akan berlaku Ya Pasti Tuhan datang Jadi belum ganti paspor Pasti Tuhan datang Waduh Waktu itu Karena ini Pendetanya yang cukup besar Sekurang Mulai Ya itulah Kacau Jadi Jadi kita masih tahu Dengan benar Ya Sudaraku Caranya Menghakimi Dari Allah Tahu Konsekuensi Yang buruk Dalam hidup Berdosa Dan Tahu Ini Yang saya Kasih Warna putih Karena ini Memang Supaya Sudara itu Bisa fokus Tahu Menghargai Waktu Dispensasi Yang diberikan Allah Kepada gereja Jadi ingat Tuhan itu Masih kasih Dispensasi Karena itu Disbut Saman Anugerah Nanti kalau Anugerahnya sudah Dicabut Anda harus Tanggung Sendiri Ya Dan kita Tahu Mempraktekan Gaya Hidup Yang Benar Dan Kudus Nah Ini harapan Saya Ya Karena itu Saya katakan Selamat Mengikuti Pendalaman Alkitab ini Dan Kalau sudah Diberkati Tolonglah Sudara juga Sharekan Kepada Teman-teman Yuk Dengarkan Ini penting Karena ini Mempengaruhi Akan Gaya Hidup kita Ya Jadi Sangat Penting Karena ini Membuat Karakter Sudara bisa Berubah Sikapmu Istimewa Dalam Menggunakan Waktu Ya Karena Tuhan itu Punya Waktu Dispensasi Nah ini Mesti kita Hargai Waktu yang Tuhan Berikan Mari kita Dengarkan Apa yang Dibacakan Dalam satu Tesalunika 4 N16-18 Sebab Pada waktu Tanda diberi Yaitu pada waktu Penghulu Malaikat berseru Dan sangka Kala Allah Berbunyi Maka Tuhan sendiri Akan turun dari Sorga Dan mereka yang Mati dalam Kristus Akan lebih dahulu Bangkit Sesudah itu Kita yang hidup Yang masih Tinggal Akan diangkat Bersama-sama Dengan mereka Dalam awan Menyongsong Tuhan Di angkasa Demikianlah kita Akan selama-lamanya Bersama-sama Dengan Tuhan Karena itu Hiburkanlah Seorang akan Yang lain Dengan perkataan Perkataan ini Iya Ini adalah Surat Paulus Kepada Jemaat Tesalunika Nanti kita Juga akan Kupas Beberapa hal Tentang Jemaat ini Dan kalau sudah Perhatikan nanti Tiap Fasal Dalam Tesalunika Baik Satu Maupun dua Itu Mesti ada kata Kedatangan Tuhan Jadi ini Surat untuk Jemaat Khusus Bicara Tentang Kedatangan Tuhan Ya Saya Memberikan Tanda merah-merah Itu Asteris Suku Di depan Kata waktu Jadi perhatikan Suku Ini berarti Kita Konsentrasikan Pembicaraan Kita Betapa pentingnya Waktu Waktu Apa Waktu Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Sorgah Ya Jadi nanti Tuhan akan Turun dari Sorgah Tapi tidak ke bumi Karena Disini Dikatakan Yang Kedua Suku Kita yang mati Dalam Kristus Itu akan bangkit Dan yang Hidup Dalam Kristus Akan Diubahkan Lalu Diangkat Nah Kata diangkat Ini dalam Bahasa Gerika Dikatakan Harpaso Shall Be caught Up Ya Sedarku Untuk Apa Untuk Bersama Sama Menyongsong Tuhan Di Angkasa Jelas Tuhan tidak Turun ke bumi Tapi Di angkasa Demikianlah Kita akan selama-lamanya Bersama dengan Tuhan Ini Asteris Ketiga Ya Jadi ada poin-poin Yang saya tekankan Yang pertama Soal waktunya Kedua Tentang Kondisi Siapa yang akan diangkat Dan Ketiga Tujuan Daripada Pengangkatan Itu adalah Bersama dengan Tuhan Ya Kata rapture Dari Bahasa Latin Raptus Artinya Caut Away Ya Dalam bahasa yang disekatkan Snatching Snatching Snatch itu Seperti Orang Eh Dirampas Gitu ya Dengan Kekuasaan Ya Jadi bukan Ngambilnya Itu Pelan-pelan Tapi Dengan Kekuasaan yang besar Untuk apa Untuk Menarik Pergi Caut Away Jadi Dibawa Pergi Suku Untuk Dipisahkan Dari Apa Dari Masyarakat Dunia Kapan Terjadi Nah Dituliskan Contoh-contoh Suku Jamannya Nabi Noah Dikatakan Bahwa Seluruh Manusia Saat Zaman Noah Mereka Rusak Nah Jadi saatnya Nanti kalau kita melihat Suku Manusia ini Rusak Makin banyak Hal yang Ya Sekarang ini kita melihat Suku Manusia sudah banyak Merusakkan diri Dulu tidak pernah ada Hoax-hoax Suku Yang berani terus Diputer ulang Itu biasanya Dulu pernah Waktu saya kecil Suku Tanggal 1 April Bikin Ya Boleh menipu Nanti kalau sudah Mereka Tertipu Ini kan Tanggal 1 April April Mop Lalu juga Waktu Abram hidup Tuhan sudah memberitahu Dalam kejadian 15 Sedarku Nanti ya Keturunanmu Itu nanti akan Menderita Dan waktu Kejahatan Nah disini Kejahatan Orang Amuni Sudah Puncak Kenap Maka aku akan Keluarkan mereka Jadi Tandanya Kejahatan Memuncak Begitu juga Waktu Abram Ya Dia Dia diberitahu Tuhan Dia diajak oleh Tuhan Jalan Untuk Berkata Lihat itu Sodom Aku ini Datang Waktu itu Tuhan Tiga pribadi Tuhan Sendiriku Datang Untuk Memereksa Investigasi Apakah Aku Akan Menghukum Kota Sodom Ini Karena Kota Sodom Ini Tempat Lo tinggal Ya Karena Itu Kalau sudah Baca Dalam Kejadian 18 Tuhan Itu Juga Mendengarkan Kelu Kesah Dari Orang Orang Karena Itu Seperti Sekarang Kalau Ada Problem Pengadilan Kadang-kadang Yang Benar Tapi Karena Tidak Punya Duit Mereka Tetap Dirampas Ada Pendeta Teman Saya Di Jakarta Yang Sudah Beli Lalu Mendapat Tanah Yang Besar Dia Pikir Mau Pindah Karena Jemaatnya Sudah Banyak Setelah Dia Beli Masalah Kenapa Karena Ada Orang Lain Punya Sertifikat Untuk Tanah Itu Tapi Sertifikat Baru Sertifikatnya Dia Lama Yang Pakai Ejaan Lama Jelas Itu Yang Benar Tapi Tetap Kalah Nah Sampai Dia berkata Waduh Pak Bekti Saya Kalah Padahal Sertifikat Saya Itu Ejaan Lama Bayangin Ya Jadi Nanti Tuhan Itu Melihat Dunia Ini Makin Rusak Dia Berkata Waduh Kalau Terus Begini Anak Anakku Di Dunia Ini Bisa Tahan Nanti Mereka Bisa Juga Ikut Ikutan Aku Tarik Saja Aku Cabut Nah Jadi Kita Melihat Beberapa Hal Ini Ya Yang Penting Dari Pembacaan Kita Ini Yaitu Yang Pertama Waktu Rapture Kapan Terjadi Waktunya Pengangkatan Orang Saleh Itu Terjadi Waktu Tuhan Datang Di Udara Ingat Bukan Ke Bumi Ya Tapi Di Udara Jadi Rapture Itu Timingnya Waktu Tuhan Datang Di Udara Kalau Kedatangan Tuhan Kedua Itu Timingnya Nanti Tuhan Datang Ke Bumi Nah Sekarang Yang Siapa Yang Mengalami Rapture Yang Mengalami Rapture Adalah Orang Orang Yang Punya Kriteria Di Dalam Kristus Adalah Kristus Sebagai Kepala Dan Kita Tubuhnya Ya Yaitu Orang Orang Yang Mati Di Dalam Kristus Berarti Saat Matinya Itu Penting Apakah Mati Dalam Dosa Apakah Mati Betul Betul Taat Ini Penting Ya Namun Bukan Hanya Untuk Orang Yang Sudah Mati Paulus Memberitahu Pada Akhir Zaman Ini Kelompok Terakhir Dari Kedatangan Tuhan Di udara Dan Saya Rasa Itulah Sekarang Kita Ini Kelompok Terakhir Kalau Mereka Masih Hidup Kata Firman Tuhan Itu Akan Diubahkan Dalam Sekejap Jadi Tidak Perlu Mati Jadi Ada Dua Kelompok Yang Mati Dalam Kristus Bangkit Lebih Dulu Lalu Yang Hidup Diubahkan Dalam Sekejap Jadi Nanti Kita Yang Bisa Mengalami Sat Roger Dan Itu Yang Saya Rindukan Tuhan Saya Rindu Supaya Sebelum Mati Engkau Ngubah Tubuhku Ini Supaya Tubuhku Ini Berubah Tidak Tergantung Hukum Alam Lalu Bisa Terangkat Seperti Tubuhnya Tuhan Yesus Waktu Dia Bangkit Tembok Tembus Pintu Terkunci Tembus Itulah Seku Kalau Kita Nanti Mati Dalam Kristus Atau Hidup Dalam Kristus Dan Waktu Tuhan Datang Tubuh Kita Diubah Dalam Sekejap Ya Dalam Kejapan Mata Begitu Cepat Sekali Dan Ketiga Tujuan Rapture Apa Itu Tadi Dikatakan Hidup Bersama Tuhan Selama Lamanya Kapan Kapan Kita Bisa Hidup Bersama Tuhan Kalau Kita Sama Dengan Tuhan Kondisinya Yaitu Kudus Karena Itu Tanpa Kekudusan Gak Mungkin Rapture Satu Yohanes Tiga Satu Ambil Tiga Mengatakan Bahwa Kita Yang Punya Pengharapan Ya Ini Yaitu Pengharapan Nanti Bisa Kumpul Dengan Tuhan Kita Menguduskan Diri Perhatikan Kata Menguduskan Bukan Dikuduskan Menguduskan Jadi Aktif Kita Yang harus Bertindak Dengan Nafas Dengan Taat Nah Jadi Kalau Kita Nanti Kudus Bisa Kumpul Dengan Tuhan Kalau Kita Enggak Kudus Enggak Mungkin Kumpul Dengan Tuhan Nah Mari Kita Perhatikan Sekarang Tentang Waktu Rapture Ya Ingat Suku Ada Dua Waktu Kedatangan Tuhan Dua Sesi Ya Jadi Pertama Kedatangan Tuhan Di Udara Tadi Dikatakan Suku Waktu Tuhan Datang Di Udara Tuhan Turun Dari Sorga Tapi Tidak Turun Ke Bumisku Dia Akan Berhenti Di Udara Untuk Apa Tujuannya Menjemput Gerejanya Jadi Kita Nanti Harus Bertemu Dengan Tuhan Kita Harus Punya Tubuh Yang Bisa Terangkat Tidak Kena Gaya Tarik Bumi Pasti Tubuh Kita Tubuh Yang Lain Tubuh Kemuliaan Itulah Orang Yang Mati Dalam Kristus Dan Yang Hidup Diubahkan Yaitu Mereka Yang Hidup Dalam Kristus Jadi Orang Orang Yang Percaya Yang Hidup Dalam Kristus Itulah Yang Disebut Mempelai Kristus Jadi Kalau Mempelai Pasti Kumpul Bersama Atau Disebut Tuhan Juga Tubuh Kristus Jadi Kalau Kita Mau Di Dalam Kristus Kita Mesti Menjadikan Yesus Kepala Dan Kita Anggota Tubuh Dan Ingat Anggota Tubuh Ini Bukan Satu Banyak Karena Itu Ada Syarat Bagaimana Sudara Bisa Kumpul Dengan Orang Sudara Seiman Wah Ini Sang Penting Kuncinya Apa Kasih Sudara Mesti Bisa Mengampuni Sudara Mesti Bisa Melupakan Sudara Mesti Bisa Menerima Seperti Tubuh Ini Harus Kerjasama Dan Inilah Kelompok Yang Akan Mengalami Rapture Kelompok Ini Yang Yang Kedua Kedatangan Tuhan Ke Bumi Tujuannya Apa Tuhan Datang Ke Bumi Bukan Untuk Menjemput Tapi Bersama Gerejanya Yang Sudah Diangkat Sudara Rapture Dan Diubahkan Tadi Dengan Memakai Tubuh Kebangkitan Untuk Apa Untuk Melaksanakan Penghakiman Allah Terhadap Musuh-musuh Tuhan Dan Inilah Yang dikenal Nanti Perang Armageddon Jadi Tuhan Nanti Datang Kedua Kali Untuk Melakukan Peperangan Menghadapi Musuh-musuh Tuhan Setelah Tuhan Basmi Maka Lalu Tuhan Menegakkan Pemerintahan Di Bumi Selama Seribu Tahun Ya Sudaraku Nah Sekarang Kita Bicara Tentang Kedatangan Tuhan Di Udara Kedatangan Tuhan Di udara Ini Akan Terjadi Secara Tiba-tiba Itulah Sebabnya Alkitab Mengatakan Kedatangannya Seperti Pencuri Pada Waktu Malam Dan Juga Dikatakan Seperti Kilat Jadi Secepat Itu Jadi Orang Nanti Kok Terjadi Begini Kok Begini Kekacauan Di Muka Bumi Karena Yang Nyetir Mobil Misalnya Orang Kristen Yang Hidupnya Dalam Kristus Akan Dicabut Oleh Tuhan Bayangin Kalau Mobil Dicabut Nanti Di Kota-kota Tabrakan Terjadi Ribut Orang Eh Kenapa Ini Kenapa Ini Celaka Lagi Kalau Pilot Pesawat Itu Orang Yang Sungguh Kristen Yang Baik Dicabut Oleh Tuhan Bersama Co-pilot Bayangin Apa Yang Terjadi Pesawat Pesawat Terjun Jadi Satu Hari Akan Terjadi Kekacauan Dimana Mana Karena Itu Tuhan Ingatkan Lukas 17 22 Sampai 24 Berbunyi Dan Ia Berkata Kepada Murid-muridnya Akan Datang Waktunya Kamu Ingin Melihat Satu Daripada Hari-hari Anak Manusia Itu Dan Kamu Tidak Akan Melihatnya Dan Orang Akan Berkata Kepadamu Lihat Ia Ada Di Sana Lihat Ia Ada Di Sini Jangan Kamu Pergi Kesitu Jangan Kamu Ikut Sebab Sama Seperti Kilat Memancar Dari Ujung Langit Yang Demikian Pula Kelak Halnya Anak Manusia Pada Hari Kedatangannya Ia Akan Datang Waktunya Nah Ini Tadi Bicara Soal Waktu Kamu Ingin Melihat Satu Daripada Hari-hari Anak Manusia Perhatikan Kata-kata Ini Bukan Satu Dari Hari Anak Manusia Tapi Hari Hari Ya Jadi Kalau Begitu Ada Berapa Ini Hari Tuhan Ya Ada Dua Yaitu Saat Tuhan Datang Di Udara Ini Salah Satunya Karena Ini Datangnya Seperti Pencuri Kamu Tidak Akan Melihat Artinya Tidak Mengalami Rapture Wow Lalu Lalu Kalau Orang-orang Tertinggal Ini Ada Peringatan Jadi Tuhan Masih Baik Ya Bagi Orang Yang Tertinggal Tuhan Berkat Kalau Nanti Sudah Ada Rapture Nanti Kamu Yang Masih Tertinggal Hai Orang Kristen Yang Tidak Aku Angkat Nanti Kamu Akan Ada Perkataan Lihat Dia Ada Di Sana Dia Ada Di Sini Jangan Kamu Pergi Dan Jangan Kamu Ikut Ini Kan Jelas Bagi Mereka Yang Tidak Mengalami Rapture Jadi Nanti Ada Orang Yang Tidak Akan Melihat Satu Dari Hari Tuhan Tapi Hari Tuhan Yang Lain Dia Melihat Jadi Ini Perlu Diperhatikan Dengan Baik Nah Jadi Sudah Melihat Gambar Ini Jadi Nanti Seperti Kata Yesus Akan Datang Waktunya Kamu Ingin Melihat Satu Dari Hari-hari Anah Manusia Ini Orang Ini Dengan Temannya Duduk Bersama Lalu Dia Nolek Kok Ilang Temannya Pakainya Masih Ada Komplet Kok Ilang Kenapa Orang Ini Tidak Melihat Jadi Waktu Snatching Itu Dicabut Dicabut Orang Ini Tidak Tidak Sadar Tidak Tau Loh Kok Ilang Ya Sudah Kenapa Karena Tuhan Kata Karena Dia Datang Seperti Pencuri Pada Waktu Malam Waktu Saya Kecil Dulu Tapi Tidak Ada Zaman Sekarang Ya Sudah Zaman Dulu Ada Pencuri Pencuri Yang Gangsir Pakai Lingkis Orang Itu Dibobol Dari Tanah Di bawah Nanti Dia Keluar Ke Rumah Karena Rumahnya Tidak Di Beton Jadi Zaman Dulu Kan Dari Tanah Begitu Jadi Bisa Digali Lalu Tembus Masuk Dia Sudar Kuh Nah Orang Ini Tidak Melihat Loh Kok Bisa Hilang Tadi Ada Loh Ini Pakaiannya Masih Disini Ya Jadi Ini Yang Tuhan Katakan Kamu Ingin Melihat Tapi Kamu Tidak Bisa Melihat Kamu Ingin Banyak Orang Kalau Saya Memberi Kencerama Rapture Kepingin Rapture Tapi Belum Tentu Mereka Nanti Akan Mengalami Rapture Ya Kamu Ingin Tapi Kamu Tidak Dapat Jadi Ini Perhatikan Ini Sangat Penting Ya Karena Itu Kita Mesti Mengerti Timetable Tuhan Yaitu Jadwal Tuhan Sebetulnya Alkitab Ini Sudah Memberitahu Dengan Tepat Jadi Kita Tidak Perlu Dengarkan Cerita Cerita Astronomi Nanti Ini Apa Itu Kalau Planet Planet Satu Garis Saya Tidak Mau Pakai Astronomi Ya Atau Pakai Tanggalan Dan sebagainya Sudahlah Jangan Kita Pakai Alkitab Karena Alkitab Memberitahu Dengan Tepat Nah Sekarang Sekarang Sudah Lihat Diagram Ini Ya Jadi Nanti Ini Yang Sebut Masa Sengsara Yang Kalau Saya Terangkan Ini Namanya Minggu Ke 70 Dari Daniel Minggu Ke 71 Minggu Berarti 7 Tahun Ya Dan 7 tahun Itu Nanti Akan Dibagi Dua Masa Sengsara Satu Dan Masa Sengsara Dua Ya Jadi Sudara Mesti Tahu Ini Ya Dalam Injil Matius 24 Dikatakan Permulaan Sengsara Dan Sengsara Besar Ya Jadi Ada Dua Sesi Kedatangan Tuhan Tuhan Datang Di udara Seperti Pencuri Ini Medadak Dan Yang kedua Kedatangan Tuhan Ke bumi Ya Sekarang Sudara Berada Dimana Ya Disitu Saya tulis BSG Apa itu Buah Sulung Gereja Buah Sulung Gereja Adalah Orang-orang Kristen Yang sudah Dewasa Yang sudah Tuhan Kata Oke Ini Aku Cabut Dulu Yang lain Menunggu Kamu Tidak Akan Melihat Tapi Kamu Masih Di Proses Nah Orang-orang Yang termasuk Buah Sulung Gereja Ini Saya beri Tanda Di situsku Percaya FN Firman Nubuat Tuhan Sebelum Terjadi Mereka Akan Luput Dari MS Masa Sengsara Jadi Tuhan Itu Baik Tuhan Tidak Ingin Sudara Itu Mengalami Sengsara Tapi Kalau Sudara Bandel Tidak Mau Dengar Tidak Mau Nurut Ya Akan Mengalami Karena Sudara Masih Harus Diproses Tapi Ini Menunjukkan Ini Masih Zaman Anugras Walaupun Ada Sengsara Disini Ya Belum Murka Yang Besar Belum Tapi Ini Sengsara Ya Seguh Jadi Buah Sulung Gereja Itu Percaya Firman Nubuat Sebelum Terjadi Tapi Ada Yang Sebut Buah Susulan Yaitu Percaya Setelah Melihat Seperti Orang Tadi Yang duduk Benar Ini Dia Sering Ngomong Nanti Ada Lu Ini Kok Kejadian Ya Waduh Nyesel Aku Nah Ini Banyak Orang Kristen Semacam Ini Dan Jumlahnya Ini Paling Banyak Justru Kenapa Karena Belum Mencapai Kriteria Betul Betul Di Dalam Kristus Sering Keluar Masuk Tapi Tidak Tinggal Dalam Tuhan Ya Dalam Pertengahan Tujuh Tahun Ini Nanti Antikris Akan Duduk Di Baik Allah Karena Itu Sudah Melihat Sekarang Perang Perang Ini Hamas Dengan Israel Ya Israel Ngotot Mau Bangun Baik Allah Tapi Nanti Baik Allah Yang Akan Dibangun Ini Akan Diduduki Oleh Antikris Sehingga Timbul Sengsara Besar Jadi Ini Semua Sengsara Ini Sebetulnya Tuhan Rencanakan Untuk Israel Bukan Untuk Gereja Tapi Kalau Ada Orang Yang Seperti Orang Israel Tobat Kumat Harus Mengalami Seperti Ini Ya Nah Untuk Sesi Pertama Ini Tidak Semua Mata Bisa Melihat Saya Tuliskan Di bawah Yang Kolom Hijau Tidak Semua Mata Bisa Melihat Yesus Datang Di udara Karena Dia Datang Seperti Pencuri Jadi Tidak Sadar Tidak Semua Bisa Melihat Tapi Nanti Kedatangan Tuhan Ke Bumi Ini Semua Mata Di Muka Bumi Jadi Semua Manusia Akan Melihat Tuhan Datang Tuhan Datang Mereka Ketakutan Ya Karena Tuhan Akan Datang Sebuah Hakim Untuk Menghukum Ya Karena Tuhan Datang Bersama Malaikat Dan Orang-orang Yang sudah Rapture Tadi Nah Orang-orang Yang Ngalami Rapture Baik Buah Sulung Maupun Buah Susulan Yang sudah Diproses Itu Nanti Akan Ada Pertemuan Raya Di Udara Lebih Dulu Dan Itulah Masa Yang disebut Yaitu Pernikahan Anak Domba Ya Menikah Berarti Satu Persekutan Yang intim Jadi Kita Anak Tuhan Nanti Akan Mengalami Lebih Dulusku Suka Cita Di Udara Setiap Kali Kalau Saya Naik Pesawat Ada Awan Awan Saya Ingin Nyemplung Ke Situ Tapi Kalau Saya Nyemplung Pasti Turun Ke Bawah Mati Tapi Nanti Lain Kali Kita Bisa Jalan Di Atas Awan Seperti Yesus Yesus Waktu Terangkat Dia Diangkat Oleh Awan Bersama Sama Ya Sudara yang sudah pernah Naik kapal terbangkan Melihatku Awan Awan itu Seperti Aduh Kasur Wah Bagus Bagus Sekali Dan kita Akan Mengadakan Pesta Pernikahan Anak Domba Di situ Ya Ini artinya Satu Persekutuan Yang Dekat Dengan Tuhan Muka Dengan Muka Dan setelah Itu Bersama-sama Turun Ke bumi Itu Tanda Panah Merah Untuk Menghakimi Manusia Yang Ada di bumi Yang rusak Yang jahat Itu Nah Jadi Kedatangan Tuhan Di udara Itu Dilambangkan Sebagai Pencuri Pada waktu Malam Dan ini Sudah pernah Dialami Tuhan Kasih Contoh Pada Zaman Nuh Ya Seperti Tadi Katakan Mereka Ingin Melihat Tapi Tidak Bisa Orang-orang Zaman Nuh Setelah Hujan Betul-betul Hujan Lalu Bahtera Ditutup Mereka Ingin Masuk Tapi Tidak Bisa Terkunci Matius 24 Ayat 37 Sampai 44 Sebab Sebagaimana Halnya Pada Zaman Nuh Demikian Pula Halnya Kelak Pada Kedatangan Anak Manusia Sebab Sebagaimana Mereka Pada Zaman Sebelum Air Bah Itu Makan Dan Minum Kawin Dan Mengawinkan Sampai Kepada Hari Nuh Masuk Kedalam Bahtera Dan Mereka Tidak Tahu Akan Sesuatu Sebelum Air Bah Itu Datang Dan Melenyapkan Mereka Semua Demikian Pula Halnya Kelak Pada Kedatangan Anak Manusia Pada Waktu Itu Kalau Ada Dua Orang Di Ladang Yang Seorang Akan Dibawa Dan Yang Lain Akan Ditinggalkan Kalau Ada Dua Orang Perempuan Sedang Memutar Batu Kilangan Yang Seorang Akan Dibawa Dan Yang Lain Akan Ditinggalkan Karena Itu Berjaga Jagalah Sebab Kamu Tidak Tahu Pada Hari Mana Tuhan Tuhan Datang Tetapi Ketahuilah Ini Jika Tuhan Rumah Tahu Pada Waktu Mana Pada Malam Hari Pencuri Akan Datang Sudahlah Pasti Ia Berjaga Jaga Dan Tidak Akan Membiarkan Rumah Di Pongkar Sebab Itu Hendak Kamu Juga Siap Sedia Karena Anak Manusia Datang Pada Saat Yang Tidak Kamu Duga Ya Omongan Tuhan Ini Dua Ribu Tahun Yang Lalu Jadi Gereja Zaman Apa Saja Dari Dulu Tuhan Peringatkan Berjaga Jaga Ya Dan Kita Sekarang Juga Diperingatkan Khususnya Kita Ini Sudah Dekat Waktu Kedatangan Tuhan Dan Kita Adalah Bagian Terakhir Saya Katakan Pasti Ya Jadi Kalau Ada Pertandingan Gitu Ini Adalah Sesi Terakhir Jadi Kalau Ada Dua Orang Dikatakan Seorang Akan Dibawa Yang Lain Ditinggalkan Dua Kali Dikatakan Seorang Akan Dibawa Dan Yang Lain Akan Ditinggalkan Jelas Bisa Itu Suami Istri Nanti Berpisah Jadi Suaminya Lihat Loh Kok Pakaiannya Masih Ada Ini Dasternya Kemana Istriku Dia Keluar Ke pintu Loh Kok Masih Terkunci Kalau Keluar Biasa Mestinya Tidak Terkunci Betul Nggak Tapi Ini Kok Terkunci Dan Kuncinya Masih Di Dalam Nanti Banyak Orang Gitu Kaget Kaget Kok Bisa Ya Sehingga Dikatakan Sebab Kamu Tidak Tau Tadi Juga Dikatakan Jamannya Mereka Tidak Tau Akan Segala Sesuatu Tidak Tau Karena Itu Tuhan Peringatkan Terus Berjaga Jagalah Jadi Karena Itu Beberapa Hal Ini Haru Menjadi Perhatian Bagi Kita Semua Yang Pertama Waktu Rapture Tidak Diketahui Tidak Diketahui Kenapa Ya Karena Yang Kedua Ada Perpisahan Ada Yang Dibawa Yang Kata Dibawa Ini Khusus Para Lambano Kata Dibawa Para Lambano Para Itu Dekat Ya Jadi Menerima Dekat Rekan 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 Diri Yang Dikenal Jadi Tuhan Itu Menerima Orang Orang Yang Dikenalnya Rekan Diri Itulah Gereja Tuhan Yang Jadi Satu Tubuh Kristus Jadi Jelas Tuhan Mesti Mengenal Kita Lebih Dulu Karena Itu Kita Boleh Menjadi Aktivis Nanti Tuhan Kata Aku Tidak Kenal Yang Penting Itu Dikenal Tuhan Siapa Orang Yang Mengasih Tuhan 1 Korintus 8 3 Mengatakan Bahwa Orang Yang Mengasih Tuhan Itu Akan Dikenal Tuhan Sudara Boleh Berkata Saya Mengasih Tuhan Tapi Kalau Tuhan Kata Enggak Saya Tidak Mau Kenal Loh Saya Ini Aktif Di Gereja Iya Aku Tidak Kenal Kenapa Matius 7 Mengatakan Karena Tidak Melakukan Genda Bapak Yang Genda Bapak Yang Paling Tinggi Itu Adalah Kasih Karena Ini Harus Kita Perhatikan Baik-baik Ya Karena Itu Yang Ketiga Dari Pembacaan Kita Ini Ada Waktu Rapture Tidak Diketahui Ada Perpisahan Dan Tuhan Ingatkan Harus Berjaga-jaga Menyiapkan Diri Untuk Bisa Rapture Dan Waktu Tuhan Bicara Baik Dalam Injil Matius Maupun Injil Markus Selalu Berjaga-jaga Ini Dihubungkan Dengan Kata Malam 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 Jadi Tuhan Tidak Mungkin Datang Pagi Tapi Malam Bukan Berarti Nanti Waktu Malam Baru Tuhan Datang Tapi Malam Itu Suasana Kegelapan Jadi Agar Kita Ini Bisa Masuk Kelompok Yang Diangkat Lebih Dulu Menjadi Buah Sulung Gereja Maka Yang Paling Penting Dua Hal Ini Apa Itu Yaitu Pertobatan Dan Tuhan Tidak Menilai Berapa Lama Kamu Ke Gereja Tapi Tuhan Tuhan Akan Lihat Pakaian Mu Pakaian Artinya Apa 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 Yang Pakaian Yang Dipakai Jadi Apa Yang Kau Pakai Dalam Kehidupan Sehari-hari Yaitu Perbuatan Jadi Dua Hal Yang Tuhan Minta Mesti Bertobat Bertobat Ini Artinya Kamu Jangan Ada Yang Tersembunyi Dengan Aku Ini Mesti Fair Mesti Betul Jujur Karena Itu Orang-orang Yang Masih Mencuri Menyembunyikan Hubungan Dengan Suami Dengan Istri Jangan Harap Rapture Tidak Mungkin Menyembunyikan Hal-hal Seku Yang Jahat Hati-hati Wayu 3 E3 Berkata Karena itu Ingatlah Bagaimana Engkau Telah Menerima Dan Mendengarnya Turutilah Itu Dan Bertobatlah Karena Jikalau Engkau Tidak Berjaga-jaga Aku Akan Datang Seperti Pencuri Dan Engkau Tidak Tahu Pada Waktu Manakah Aku Tiba-tiba Datang Kepadamu Bertobat Ini Kuncinya Nanti Kita Terangkan Untuk Siapa Ini Nanti Kita Tahu Ini Peringatannya Untuk Gereja Sardis Jadi Kamu Mesti Bertobat Karena Kalau Kamu Tidak Berjaga-jaga Aku Datang Seperti Pencuri Dan Kamu Tahu Waktunya Jelasku Ini Adalah Orang Yang Tidak Mau Hidupnya Terang Karena Kedatangan Tuhan Itu Waktu Gelap Jadi Dia Tetap Mau Gelap Jadi Jangan Hidup Gelap Dalam Segala Aspek Keuangan Pekerjaan Pikiran Jangan Ada Wahyu 16 Ayat 15 Lihatlah Aku Datang Seperti Pencuri Bagialah Dia Yang Berjaga-jaga Dan Yang Memperhatikan Pakaiannya Supaya Ia Jangan Berjalan Dengan Telanjang Dan Jangan Kelihatan Kemaluannya Yang Kedua Pakaian Tuhan Nanti Menilai Apa Yang Sudah Pakai Dalam Hidup Kalau Sudah Baca Dalam Wahyu 19 Pakaian Itu Adalah Perbuatan Perbuatan Orang Benar Jadi Kalau Orang Benar Dia Mesti Pakai Perbuatan Perbuatan Yang Benar Dalam Hidupnya Jadi Jangan Sudah Pakai Caramu Misalnya Sudah Sudah Bertengkar Lalu Sudah Pakai Orang Lain Untuk Memukul Pakai Uang Untuk Menyuap Kamu Jangan Pakai Yang Tidak Benar Sebab Yang Seperti Pakaian Itu Adalah Kebenaran Yang Kita Pakai Dalam Hidup Kita Dalam Perbuatan Perbuatan Kita Benar Apa Tidak Ini Yang Tuhan Nanti Akan Ukur Jadi Kita Mesti Hati-hati Kalau Begitu Kita Mesti Mengerti Yang Diukur Oleh Tuhan Itu Bukan Berapa Lamanya Engkau Menjadi Orang Kristen Berapa Besarnya Engkau Sudah Melakukan Tugas Tugas Ya Mungkin Kau Ada Orang Yang Suka Berdoa Tapi Perbuatan Tuhan Ukur Perbuatan Perlakuan Terhadap Orang Lain Bagaimana Kalau Perbuatan Kita Ini Tidak Bisa Menunjukkan Standar Tuhan Maka Tuhan Kata No Nanti Bikin Ribut Di Sorga Aku Nggak Ijinkan Masuk Nggak Bisa Karena Itu Kita Mesti Sadar Nah Kalau Begitu Apa Kunci Dari Bertobat Dan Juga Tadi Pakaian Apa Kuncinya Kuncinya Ini Jadi Sudara Yang Mau Mengalami Rapture Sudara Ini Harus Menjaga Persekutuan Dengan Yesus Tadi Katakan Di Dalam Kristus Kalau Kita Di Dalam Kristus Berarti Kristus Itu Kepala Kita Ini Tubuh Jadi Ada Koneksi Yang Baik Jangan Sama Tubuh Kita Seperti Orang Yang Stroke Yang Nggak Bisa Koneksi Kenapa Karena Gangguan Syaraf Nah Syaraf Itu Gambaran Daripada Roh Jadi Hubungan Rohani Kita Dengan Tuhan Itu Utama Karena Itu Jangan Sudah Takut Dengan Manusia Takutlah Kepada Tuhan Karena Tuhan Itu Tahu Segala Masalah Banyak Orang Ya Pikir Saya Harus Nakut Nakuti Orang Tua Yang Nakut Nakuti Anaknya Belum Tentu Anaknya Baik Kenapa Tidak Mungkin Orang Tuhan Ini Bisa Terus Bersama Tapi Karena Kalau Anak Ini Takut Sama Tuhan Dia Akan Menjaga Diri Dan Takut Akan Tuhan Dari Mana Munculnya Dari Persekutuan Dengan Tuhan Ngerti Siapa Tuhan Itu Ngerti Bagaimana Hukumannya Ngeri Sekali Ngerti Kebaikannya Nah Itu Takut Akan Tuhan Ya Karena Itu Ada Satu Syarat Yang Paling Penting Dari Tadi Bertobat Dan Berpakaian Itu Disimpulkan Dalam Satu Katasku Yaitu Terang Kita Mesti Hidup Dalam Terangnya Tuhan Yohanes 3 Ayat 20 Dan 21 Sebab Barang Siapa Berbuat Jahat Membenci Terang Dan Tidak Datang Kepada Terang Itu Supaya Perbuatan Perbuatannya Yang Jahat Itu Tidak Tampak Tetapi Barang Siapa Melakukan Yang Benar Ia Datang Kepada Terang Supaya Menjadi Nyata Bahwa Perbuatan Perbuatannya Dilakukan Dalam Allah Ini penting Jadi Jangan Sudara Timbul Takut Sama Orang Takut Sama Suami Takut Sama Istri Takut Sama Orang Tua Tapi Takutnya Bukan Takut Hormat Tapi Takut Kalau Ketahuan Bukan Begitu Kita Ini Harus Takut Kepada Tuhan Lebih Dulu Karena Karena Tuhan Tahu Apa Saja Yang Kita Lakukan Tuhan Tahu Bahkan Pikiran Kita Pun Tuhan Tahu Karena Dosa Itu Dimulai Dari Pikiran Karena Itu Mari Belajar Setiap Hari Sudara Itu Mesti Datang Pada Tuhan Membersihkan Pikiran Pikiran Kita Yang Tidak Beres Perasaan Kita Yang Bertentangan Dengan firman Ini Harus Cepat Dibereskan Itu Namanya Kita Mau Datang Kepada Terang Siapa Yang Berbuat Jahat Membenci Terang Dia Tidak Suka Dengan Terang Dia Tidak Mau Datang Pada Terang Karena Perbuatannya Jahat Tapi Orang Yang Benar Dia Juru Datang Pada Terang Dia Senang Senang Terbuka Ya Jadi Kita Mesti Belajar Untuk Benar-benar Punya Roh Takut Pada Tuhan Karena Tuhan Itu Mengerti Sudah Lihat Gambar Ini Gambar Ini Menunjukkan Apa Yang disebut Pengantan Kristus Pengantan Kristus Itu Adalah Pribadi Pribadi Ya Orang-orang Yang Memenuhi Syarat Untuk Masuk Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Kita Dipanggil Tujuannya Itu Adalah Bersekutu Dengan Yesus Sebagai Kepala Sebagai Kepala Pasti Tahu Kemana Yang Sakit Mana Yang Gak Benar Karena Itu Kalau Kepalanya Sakit Repot Ya Tapi Kalau Tubuhnya Sakit Kepala Ini Bisa Mikir Dia Mikirkan Apa Yang Harus Dilakukan Kita Punya Tuhan Dan Kita Punya Firman Biar Firman Menerangi Kita Memberitahu Kepada Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Dengan Benar Mari Kita Mau Datang Kepada Tuhan Kita Minta Supaya Kita Benar Benar Hidup Benar Di Mata Tuhan Dan Itu Bisa Kalau Sudara Minta Roh Kudus Firman Tuhan Itu Terang Roh Kudus Itu Terang Berjagalah Berjagalah Dan Penuroh Suci Jangan Masuk Dalam Celaka Dunia Yang Setiak Lumput Dari Bahaya Berjagalah Terus Penuroh Suci Berjagalah Dan Penuroh Suci Jangan Masuk Dalam Celaka Dunia Yang Setiak Lumput Lumput Dari Bahaya Berjagalah Terus Penuroh Suci Ini Permintaan Tuhan Berjaga Jagalah Karena itu Hidup orang Kristen Tidak Boleh tidur Artinya Tidur Rohani Santai Tapi Kita Ini Mesti Mawas Terus Lihat Keadaan Dunia Kita Tahu Wah Ini Kita Mesti Lebih Hati-hati Lagi Mari Kita Mau Berjaga Dan khususnya Penuh Dengan Roh Kudus Karena Hubungan Kita Dengan Tuhan Persekutuan Kita Ditandai Dengan Rohnya Yang Hadir Dalam Hidup Kita Mari Kita Menyanyikan Dengan Sungguh Sungguh Dengan Satu Doa Tuhan Kami Mau Berjaga Penuhi Kami Dengan Roh Yang Kudus Berjagalah Dan Penuh Roh Suci Jangan Masuk Dalam Celaka Dunia Yang Setiaklah Lumput Dari Bahaya Berjagalah Berjagalah Terus Penuh Roh Suci Mari kita Mau berdiri Berjagalah Dan Penuh Roh Suci Jangan Jangan Masuk Dalam Celaka Dunia Yang Setiaklah Lumput Dari Bahaya Berjagalah Terus Berjagalah Berjagalah Penuh Roh Suci Yang Setiaklah Yang Setiaklah Lumput Dari Bahaya Berjagalah Terus Penuh Roh Suci Mari Mari kita mau datang kepada Tuhan Saya rindu supaya saudara bisa mengerti Waktunya sudah singkat Tanda-tanda sudah banyak digenapi Khususnya manusia makin jahat Makin rusak Kalau sudah lihat peperangan-peperangan Mereka tidak Pedulikan suku Harga manusia Bagaimana Jahatnya Suku Saling membunuh Saling merusak Mari kita Memberseru pada Tuhan Tuhan Sadarkanlah Sadarkanlah kami Hari Kedatanganmu yang makin singkat Supaya kami melek rohani Jangan kami terus tertidur Tapi kami mau bangkit Sadarkan kami Oh Yesus Tuhan Penuhi kami dengan rohmu yang kudus Supaya anak-anakmu semua Hidup dalam kebenaranmu Dan juga hambamu ini Tolong kami semua Kami manusia yang punya tubuh dosa Tubuh maut Sebelum tubuh kami diganti Kami masih bisa jatuh Karena itu kami mau intim dengan engkau Hadir Tuhan Oh Yesus Oh Yesus Mari roh kudus Mari roh kudus Mari roh kudus Sentuh kami Kami mau berseru-seru padamu Oh Yesus Oh Yesus Oh Yesus Yesus Oh Yesus NamaMu penyelamat Oh Yesus Jusus Yesus Kami mau berseru-seru Oh Yesus Hadiratmu Nyatakan Oh Yes Lord Haleluya Kami perlu Tuhan Kami perlu Engkau Oh Yes Lord Oh Yes Lord Haleluya Kebangkan sayapmu Ya Tuhan Kebangkan sayapmu Tuhan Lindungi Lindungi Lidungi Kami Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bekerjalah ya roh kudus Selamatkan kami Tidak seorang pun yang kau tinggalkan Tuhan Biar kami semua mau mendekat balik kepadamu Engkau berjanji bahwa seorang pun tidak engkau tolak Kalau mereka mau datang Kalau kami mau datang Itu janjimu Karena itu kami mau datang kepadamu Kami mau berbalik kepadamu Kami mau bertobat Meninggalkan yang salah Yang gak benar di matamu Ampuni kami semua Dan kuduskan kami Supaya kami boleh layak Bersekutu dengan kau Selama-lamanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Berikan sukacitamu kembali Bangkitkan sukacitamu Supaya kami Melayani kau Dengan sukacita ilahi Terima kasih Tuhan Dan kau akan terus berkarya Dalam hidup kami Para pendengar Supaya mereka semua Tuhan Diselamatkan oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih kami berdoa Bagi bangsa dan negara kami Engkau tolong Kami berdoa bagi rumah tangga anak-anamu Pekerjaan anak-anamu Studi anak-anamu Terima kasih Tuhan Terima kasih Dan sebelum kami berpisah Kami tadakan tangan kami Dan suruh aku Terimalah berkat Anugerah sejahtera Rahmat Daripada Allah Bapak kita Kasih saing Daripada putranya Tuhan Jesus Dan persekutuan roh kudus Mulai hari ini Sampai maranata Dia datang kembali Dan setiap kita yang percaya Berkata bersama Amin Tuhan memberkati Isilah hidup kita Dengan menyenangkan hati Tuhan Sungguh anugerah Tuhan Kalau kita masih boleh hidup Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan Gunakan waktu Mari kita takut akan Tuhan Bergabunglah dengan pendeta Timotius Subekti Dalam program Suara Alpha Omega Hanya di Live Channel Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya Dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja Dengan nomor 009 707 2071 Atas nama Megawati dan Li Irwande Atau dengan scan QR code berikut ini Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja Renungan harian dan lain-lain Melalui WhatsApp gereja Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC Spasi on Dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!